Ya beredar video Panglima Pajaci sedang di bergol Diskutip dari Riau Ruway TV Panglima Pajaci atau Luki dikabarkan ditangkap di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Dalam sebuah video berdurasi 8 detik itu Terlihat Panglima Pajaci sedang di bergol dengan posisi tangan di belakang Rupanya Panglima Pajaci juga tidak sendiri teman-teman Ada yang lain juga Kabupaten Pahit Tumas, Polda Kalteng, Kompespol, Erlan, Munaci saat dikonfirmasi Mengenai video tersebut belum memberikan keterangan Namun sebelumnya Panglima Pajaci digabarkan memimpin aksi di sebuah perusahaan sawit Yakni PT. Liveri Agro Kapuas Untuk melakukan demo Ya gitu lah teman-teman ya intinya Jadi mungkin ditangkap oleh aparat Ya kerja di Borgol begitu ya Penangkapan Panglima Pajaci dan masyarakat desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Jumlah tanggal 5 April tahun Semoga benar kau kembali kawan Sabtu tanggal 6 April tahun 2024 Jam 18.50 Betukat keadat basah Bepegai ke pengatur pekara Nah ini tadi kami melihat berita-berita Ya terkait Kawan kita juga Saudara kita juga Panglima Pajaci Yang sempat diduga ditangkap oleh Oknum aparat Terkait membela hak-hak Rakyat kecil Apa yang sering disampaikan Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Pasengat Kanjubata Arus, arus, arus Tetap semangat Pajaci Tetap membela kebenaran Panglima Pajaci Tidak boleh Ditervensi pihak manapun Di saat dia itu Membela hak-hak masyarakat Dan Membela budaya Adat istiadat Terutama Di Daerah kami orang daya Bukan hanya sekedar Kami orang daya Bukan daya juga Siap kami bela Jika ditindas Siapapun dia Siap Kami dukung Dan siap kami bela Kalau Ditindas Kalau hak-haknya Dirampas Nah Jadi informasi yang kami dapatkan Juga sore ini Besok Pajaci akan pulang Ke Sintang Sintang Daerah Kabupaten Sintang Tadi juga saya sudah sampaikan ke Bapak Arbudin Oh pulang besok Beliau juga Sebagai pecinta Adat dan budaya Dan Satu yang harus diingat Kami bukan penjahat Kami Tidak pernah Jahat duluan Ya Kita tetap semangat Agi hidup Agi ngelaban Masih hidup Masih melawan Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajobata Arus 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 Tetap semangat Pajaci Jangan pernah Patah semangat Arus 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 Cuma diamankan Ini pilpres sudah selesai nih Tinggal nunggu hasil Sintang MK aja Tapi sampai detik ini Gue masih nunggu Satu hal yang belum terjadi nih Dan kalau kalian nanya Hal apa tuh Yang belum terjadi Dan yang gue tunggu-tunggu Sampai detik ini Dah Jawabannya itu adalah Pertemuan Megawati Dan Prabowo Jujur aja nih cuy Kalau gue ngeliat Bu Megawati Sama Pak Prabowo Itu bertemu gitu Terus Bu Megawati Masakin Pak Prabowo Nasi goreng Itu kayak Kayak Ada-ada nuansa Rasa itu kayak Romantis gitu Romansa Romantis Sweet gitu Ini mukanya gue nge-ship ya Tapi gue yakin Dulu asetan apa sih Bayang nge-ship Terus Ntar ada lagi nih Yang bikin meme-nya Ketika Megawati Bertemu dengan Pak Prabowo Maka apa yang terjadi Ketika Megawati Bertemu dengan Pak Prabowo Maka apa yang terjadi Ibu titik Soeharto Jamburu Dulu namanya Titik-titik Prabowo tuh Tapi Setelah bercerai kan Jadi titik Soeharto lagi kan Nama ayahnya Ya semoga lah ya Setiap sidang MK ini Setelah lebaran ini Bu Megawati dan Pak Prabowo Bisa bertemu Ya Ini bukan bertemu Apa-apa ya Dalam konteks Silaturahmi doang Usai Pilpres Kan Pilpres tuh sebenernya Cuma bentar doang cuy Setelah Pilpres tuh Kita harus kembali bersatu Dan ya Setelah Ini sidang MK Gue harapkan Bu Megawati Dan Pak Prabowo Bertemu gitu Dan kalau kalian tanya Untuk apa bertemu Ya Allah udah jelasin tadi Untuk bersilaturahmi Dan masakin Pak Prabowo Nasi goreng Kalau Bu Megawati ya Dan kalau Pak Prabowo Menikmati Nasi goreng Bu Megawati Gitu cuy Dan Kenapa ya Ketika Pak Prabowo Menikmati Nasi goreng Masakan Bu Megawati Itu kayak Pak Prabowo Itu selalu suka Terus Pak Prabowo Nambah Nambah Apa Gue penasaran nih Apa jangan-jangan Nasi goreng Yang dimasak Bu Megawati Itu rasa enak banget Apa jangan-jangan Nasi goreng Yang dimasak Bu Megawati Itu pakai bumbu Cinta Gue penasaran nih Jujur aja ya Tapi ya Ini tunggu aja ya Pertemuan Pak Prabowo Sama Bu Megawati Dan juga dengar-dengar nih Kata DPD Peli Peli Jawa Timur Katanya Pertemuannya itu Nanti bakal Sama Pak Puan dulu Kan kemarin Pak Puan udah ikut Bukbar Sama TKN Ya Itu gue rasa Setelah kejadian itu Setelah Peristiwa itu Adalah Titik terangnya Ya Mungkin setelah itu Mbak Puan bakal Bukbar Bareng Mas Gibran Atau Pak Prabowo Nah setelah itu tuh Baru Pak Prabowo Bukbar Sama Bu Megawati Gue lebih inginkan tuh Adalah Pak Prabowo itu Bukbarnya itu Sama Mas Gibran Sama Mbak Mega Sama Mbak Puan juga Biar lebih asik gitu kan Terus Kalau perlu nih Mbak Titi ikut Kalau Mbak Titi ikut Itu lebih asik Gue jamin 105% Itu lebih asik Kalau Mbak Titi ikut Nah Kalau perlu lagi nih Siapa namanya Mas Didit Didit Prabowo Didit Mas Didit itu ikut Itu jauh lebih Mantap Jauh lebih asik lagi Itu bener-bener Gue tungguin banget tuh Ya Semoga aja lah ya Dengan kemarin Mbak Puan ikut Bukbar sama Ketua TKN Gue harapin Setelah ini Mbak Puan bisa Ada Titik terangnya lah ya Mungkin Tentang Pak Prabowo Bisa ketemu sama Bu Mega gitu kan Itu gue tunggu-tunggu banget tuh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Buka suara Soal rencana pertemuan Antara Ketua Umum PDI Perjuangan Mekawati Soekarno Putri Dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sudianto Menurutnya Pertemuan keduanya Bukan merupakan Prioritas PDI Perjuangan Saat ini Tentang pertemuan Tentang pertemuan Antara Pak Prabowo Dan Ibu Mega Ibu Mega dan Prabowo Saya sudah berulang kali Menyampaikan Kepada Pers Bahwa Tidak ada persoalan Secara Pribadi Tapi skala prioritas Saat ini Bagi PD Perjuangan Adalah Melakukan Berbagai upaya-upaya Hukum Dan politik Dan kemudian Komunikasi Tetap Dilakukan Dengan baik Bukan prioritas Pertemuan Prabowo Pumegawati ya Isu pertemuan Prabowo Megawati PDIP Batal jadi oposisi Sejumlah Elite PDI Perjuangan Mengonfirmasi Potensi pertemuan Antara calon presiden Terpilih Prabowo Subianto Dengan Megawati Soekarno Putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani Dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto Merupakan elite Partai Banteng Yang tidak menyanggah Potensi pertemuan tersebut Sementara itu Kabar terbaru Diungkapkan oleh Politikus PDIP Asal Madura Said Abdullah Said mengungkapkan Bahwa pertemuan Megawati Dengan Prabowo Dilakukan setelah Proses sidang Sengketa pemilu Di Mahkamah Konstitusi Selesai Kalau pertemuan Pak Prabowo Dan Bu Mega Mari kita bersabar Jangan terburu-buru Kata Said Anggota DPR Anggota DPR Said Sapa Anakrab Sebelumnya Muncul kabar Soal rencana Pertemuan Ketua Umum DPP DIP Megawati Soekarno Putri Dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto Bahkan pada Kamis 28 Maret Ketua DPP PDIP Puan Maharani Buka suara Soal peluang Pertemuan keduanya Pada kesempatan tersebut Puan juga tersenyum Saat ditanya Mengenai peluang PDIP Bergabung dengan Koalisi Pemerintahan Prabowo Gibran Di sisi lain Ada desakan publik Supaya PDIP Bisa menjadi oposisi Untuk menjadi penyeimbang Dalam sistem politik Yang semakin Terkonsolidasi Kesatu kubu Ya Saya yakin Kalau PDIP PDIP Ke oposisi Saya yakin Ini cuma Wacana aja Hastos sudah menyatakan Bahwa bukan prioritas Bertemu Prabowo Dan PDIP Punya pengalaman Yang luar biasa Panjang Ketika berada Di oposisi Kita lihat aja Karena politik itu Dynamis Dan bisa berubah Setiap saat Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati